Sementara itu Partai Golkar masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik lain dalam kontestasi Pilpres 2024. Golkar menegaskan hanya butuh satu parpol lain untuk mengusung Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Sementara baca pres dari PD Perjuangan Gajar Pernowo bersilaturahmi ke kediaman Kiai Sepuh, Banten. Usai dialog Nusantara di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Senin siang, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai seluruh kader Partai Golkar tidak meragukan kualitas Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto yang disebut sebagai politisi pekerja yang mumpuni bila diusung sebagai bakal calon pres pada Pilpres 2024. Partai Golkar hanya butuh satu partai koalisi untuk mendorong Erlangga menjadi baca pres. Memang ada banyak juga kader yang ingin Erlangga berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tapi semua kemungkinan masih bisa terjadi. Ini memang harapan banyak kader ya dengan Pak Prabowo. Memang kami berharap semua, tapi kan kita juga tidak ingin ditinggalkan begitu. Jadi semuanya harus terus berpikir cerdas. Nah jadinya kita juga lihat format misalnya Pak Erlangga dengan Pak Muhaymin, kemudian Pak Erlangga dengan Pak Zulkifri Khas. Jadi semuanya dicoba untuk dibikin simulasinya begitu. Dan sebetulnya Golkar kan hanya butuh satu partai saja sudah oke gitu. Sementara bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terus safari politik dengan intensif di luar hari kerja. Minggu lalu Ganjar silaturahmi dengan ribuan tokoh lintas agama dan seniman Tangerang di Gorgondrong, Kota Tangerang. Menyadari pentingnya dukungan kaum milenial, Ganjar juga menemui ratusan pegiat media sosial dari kalangan milenial dan gen Zed, selegram, dan tiktokers di alam sutra Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan puncaknya, Ganjar juga menyambangi Masjid Agung Banten di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kota Serang. Ganjar disambut hangat keluarga besar Kiai Sepuh Kesultanan Keraton Surosowan Banten dan Ribuan Santri. Selain Kiai Tubagus Ahmad, sejumlah tokoh masyarakat Banten juga hadir. Usai berkunjung, Ganjar menjelaskan, ada banyak nasihat yang diberikan para Kiai Sepuh Banten. Salah satunya menjaga toleransi, keberagaman, dan persatuan. Beliau abah tadi lagi istirahat kurang sehat, jadi sekaligus nengok beliau lah, nengok beliau agar ya cepat sembuh. Amin. Tapi sisi lain tentu banyak nasihat-nasihat yang sifatnya untuk kemasyarakatan yang luar biasa lah. Bagaimana kita harus saling menghargai, bagaimana kita menghormati, suka tolong-menolong. Tentu itu nilai-nilai yang kalau kita yang muda-muda ini mendapatkan petuah dari orang tua begitu, agar semuanya ingat. Sementara Senin Siang, lingkaran survei Indonesia mengeluarkan hasil survei yang digelar pada 3-14 Mei 2023, melibatkan 1.200 responden terkait isu ekonomi, teritori, partai, dan media sosial. Hasilnya, Prabowo Subianto paling dipercaya mampu menumbuhkan ekonomi, sementara Ganjar Pranowo dianggap paling dekat dengan media. Sementara terkait dengan media sosial, Ganjar Pranowo bakal capres dari PDI Perjuangan menduduki peringkat pertama, disusul Prabowo Subianto, dan terakhir Anies Baswedan. Tim Liputan 6 SCTP melaporkan dari Serang, Banten, dan Jakarta.